Oh jadi Yesus manusia segal manusia sekaligus Tuhan gitu ya menurut kami tak menurut kamu gimana gitu sampai kotanya begitu kan pastinya kejam-kejam santai aja bro santai aja santai aja ya udah slow-slow nanti tiba-tiba kau slow santai santai aja ya tadi ya Anda mengatakan Yesus itu manusia sekaligus Tuhan kan ya betul itu menurut kami sahabat orang Kristen itu titik-titik dulu ya santai santai tenangkan roh kudusmu tenangkan santai santai para si Julius dirabah 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 tenangkan roh kudusmu tenangkan begitu kata ibu ini diskusi ini sungguh lucu sekali ya sahabat official dimana ada seorang ibu muslim yang berhasil membuat sang pendeta marah-marah padahal dia cuma ditanya dimana bukti dari klaimnya bahwasannya Yesus itu adalah manusia dan Tuhan bagaimana keseruannya mari kita simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Alhamdulillah ya kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel ini semakin hari semakin banyak jemaat Kristen yang ingin menjawab pertanyaan dari pihak muslim sementara mereka belum tentu sebulan sekali membaca Bible-nya sendiri dan akhirnya ketika ditanya beginilah jadinya manusia menurut pengajaran Kristen menurut saya sebagai pengikut Kristus Yesus itu adalah Tuhan dan manusia segaligus sebagai manusia Oh jadi Yesus manusia segal manusia segaligus Tuhan itu siap menurut kami tak menurut kamu gimana gitu sampai kotanya begitu kan pasti kejam-kejam santai aja Bro santai aja santai aja santai aja ya udah ya udah slow slow nanti tiba-tiba konstruk slow santai santai aja Oke tadi ya Anda mengatakan Yesus itu manusia sekaligus Tuhan kan ya betul itu menurut kami sama sehingga orang Kristen itu titiknya titik dulu nih Iya santai bilang santai tenangkan roh kudusmu terangkan santai kudusmu santai kudusmu iya benar-benar maka silamah-benar barabar si lucu sekali ya ibu ini karena dia sampai berbahasa roh kudus untuk pendeta Julius yang tidak terima ketika anak orang yakni anak Maria yang disembahnya itu dianggap bukan Tuhan orang ini semakin ditanya malah semakin tantur marah-marah dan ngamuk malah akhirnya menjadi tertawaan banyak pihak terutama pihak muslim kenapa pegangun santai aja santai bang yaudah kamu melebihi perempuan saya ngomong aja santai saya juga ngomongnya gak kayak kau santai santai tadi kan abang bilang bangga sesuatu manusia sekaligus Tuhan dimana datanya bang dimana datanya dimana tertulis sekarang kan sudah saya jawab nih eh sekarang datanya dimana bang saya kasih data eh eh sekarang aku minta data pasti kita punya data pasti punya data sebutkan data yang tersebut kenapa kau bisa tanya itu gitu loh apa yang di pikiranmu gitu loh apa yang di dalam pikiranmu sehingga lu bertanya itu saya tanya balik ya itu gak saya jawab ini diskusi lintas agama jadi saya bertanya seperti itu dikarenakan Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu adalah seorang manusia makanya lu bilang begitu dulu ke saya Yesus itu bukan Tuhan kau bilang dulu ke saya kenapa manusia hahaha kamu boleh jadi orang yang kenapa kenapa kepanasan santai aja kenapa udah makan dong kamu udah makan belum kamu udah makan belum kamu udah makan belum udah makan hahaha hahaha kopi dulu kopi kopi dulu kopi kopi dulu kopi kopi dulu kopi biar biar suaramu gak gak ini biar kok gak ngomong gak gitu santai aja nanti kamu sudah saya jawab Yesus itu kalau ikut suara lu kristian atau kami sebagai orang kristian dia adalah Allah dan manusia gimana tertulis makanya lu saya tanya balik dulu nyusupu tanya tertulis dulu kamu sudah tanya tertulis lu nanti saya kasih dia ditanya bahas kamu sudah diragukan lagi kamu sudah diragukan lagi gak usah diragukan gimana tertulis dia gimana datanya kalau gak diragukan dimana oh iya oh iya anggap ajalah ke sekolah minggu dimana datanya iya dimana datanya iya gimana datanya Yesus itu Tuhan Adam dan juga Allah iya dimana datanya iya kenapa kejam kejam orang iya 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 Pendeta ini lucu sekali ya katanya mau kasih datanya tapi sampai sekarang dia tidak sanggup memberikannya Jangan-jangan memang tidak tahu apa-apa mengenai kitabnya sendiri Miris sekali ya sahabat ofisial Sampai dia itu kebingungan kemudian nyolot habis-habisan karena menutupi ketidakmampuannya menyajikan data yang diminta oleh pihak muslim Dan dia pun gak nyambung ketika berargumen Biar kami ulangi Dimana datanya dimana 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 Tadi kan menurut kamu Saya udah jawab Bang masuk aja bang Buka aja bang buka Dimana datanya Apa yang dibuka Dimana datanya Yesus itu manusia dan sekaligus Tuhan Dimana sekaligus Allah dimana Tadi kan saya jawab dulu yang lu Eh eh Lu bilang di pesagam Dimana datanya saya tanya data lupa Julius Data Ya mana datanya mana Katanya sekolah minggu pun tau mana Iya makanya saya jawab dulu pertanyaan kau yang tadi Misalnya tadi Menurut kami Kan begitu toh Menurut kami hanyalah utusan Kan begitu toh Ya Menurut kami Yesus hanyalah utusan Betul gak Menurut Menurut Biblemu Yesus itu adalah utusan Menurut Menurut Biblemu Yesus adalah utusan Dan anda tadi mengatakan bahwa Yesus adalah utusan sekaligus Allah pertanyaan saya dimana datanya Tadi kan saya sudah bilang yang kosong Dimana anda belum berada tidak ada bilang dimana datanya Yesus sekaligus Allah itu dimana Makanya saya bilang tadi kan Eh makanya 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 Dimana datanya Yesus itu sekaligus Allah itu pertanyaan saya datanya dimana Namanya Yesus sekaligus Allah itu dimana datanya Ga menurut kamu gimana Menurut Mana dan mana datanya mana mana manam Biar buka Dimana datanya Dimana datanya Satu satu arah Dimana datanya Sebutkan� Itanya dimana Yang biasa saja bagi kami sebagai orang Kristen biasanya kalau pertanyaan itu biasa saja datanya eh udah congor coba dua pintu congor lu itu enggak paham dengan pertanyaan ditanya balik gak mau saya kan sudah saya bilang tadi Yesus adalah Allah dan sekolah sekaligus manusia menurut kamu ya di mana datanya di mana datanya jawabannya itu itu jawabannya saya menurutkan bagaimana nasibnya kasih iya di mana datanya di mana datanya dalilnya dalilnya hei ini ibu ini yang bertanya ini lu tanya sama saya sudah saya jawab iya datanya dimana ada belum menjawab dimana tertulis bantar itu kalau ada orang Kristen disitu yang yang ada di komal ini eh ada orang Kristen enggak ada enggak ada Oh makanya diam semua diam semua maka aja dia sebuah paling dia mau minta bantuan dia mau minta bantuan maka jadi orang Kristen tidak ada di sini kita jangan enggak ada zaman anda sendiri maka jadi yang semua meminta bantuan oke tidak enggak itu otak waras otak waras ada Kristen kan nah dicoba batu si judius dimana datanya itu dimana datanya dia minta bantuan itu eh dulu saya mendatangnya dimana itu loh kan saya tanya balik kamu menurut kamu siapa gitu loh menurut kamu Yesus itu utusan sudah saya jawab dari tadi Yesus utusan makanya saya kesukaan dari kamu rupanya jemaat ini benar-benar kebingungan yang mana sebenarnya dalilnya bahwa Yesus itu adalah manusia dan juga Allah dia mencari-cari orang Kristen untuk dapat membantunya agar bisa menjawab pertanyaan dari si ibu ini sudah sembilan menit loh video ini berlalu ternyata masih saja belum ada datanya dan orang-orang Kristen ini memang benar-benar lucu dan menjadi hiburan bagi kita semua ya yuk kita simak dimana dalilnya Yesus itu manusia sekali salah dimana dimana yang pertama yang pertama yang pertama dimana dihani spesial satu menit yang ini satu nomor nomor 1-3 nomor 1-3 ya iya kan anaknya begitu lu jawab kaya dulu jangan ingin menjawab kata-kata ini aku bacain santai dulu aku bacain pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala telah dijadikan ya kan pada mulanya adalah firman-firman itu menjadi dengan dulu menjadi manusia menurut saya nah firman ini apa firman ini apa firman ini apa firman itulah Yesus firman dimana datanya firman adalah Yesus yang mana Yesusnya mana Yesusnya Yesus itu adalah firman-firman telah menjadi manusia saya manusia kenapa kau tidak menuhankanku enggak sekarang begini firman telah menjadi manusia jangan enggak 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 firman telah menjadi tanya balik ini belum selesai tanya lagi tanya lagi firman-firman telah menjadi manusia saya manusia kan kenapa 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 tempatku noise Bang Ali Gali Gosman atau siapa ganti aku lagi ini ada pembersihan AC Kulgang dingin jadi dibersihkan orangnya itu telah menjadi manusia firman telah menjadi manusia nah saya manusia kenapa tak dituankan enggak nanti kita bacakan kamu diwati pasal pertama baca lah ada betul ayat yang kau bawa ini enggak enggak lu dengar dulu lu kan tanya sama saya makanya saya mau saya ini pakar bibel pastur pendeta ini seperti saya pakai file ini berarti kan kamu agama ya kita tanya pasti ini pastur pendeta agama Kristen pertama tuh iya maksudnya ikutin aja dia mengenai firman apa itu firman definisi berkataan Allah kalau bilang makanya bedakan antara berfirman dan firman enggak enggak sama menurut kamu oke enggak bibel bibel kalau anda nolak anda berarti melalui bel ulang 522 firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahnya ya saya lima-lima sebelas demikianlah firmanku dengar 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 saya pastor lagi mengomong satu dulu satu-satu Yesaya lima-lima sebelas demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku jadi sebaiknya umat Kristen dan para gembalan yang mulai sekarang untuk lebih berdamai dengan Bible kalian ya sama dengan berfirman ketika Tuhan itu kata kerja berfirman kata kerja firman justru ini kamu kacau kalau berkata kerja masa kata kerja jadi jadi manusia iya itu kan menurut pandangan saudara ini menurut pandangan muslim begitu enggak Masmur 33 ayat 6 melalui firman Tuhan langit telah diciptakan sama seperti Yesus yang diciptakan sesuai Wahyu 314 apakah mempungkir lagi sama kan dengan pandangan muslim dengan ini ini bibel ini dari Masmur 336 apa yang lain-lain air mana lagi ya silahkan 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 bukan namanya debat yang baik iya iya silahkan 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 apa enggak iya lu ajar saya ajar yang baik sama saya sehingga saya bisa ini jangan jangan lupa saya saya kan pastur penutup dari patikan ini bicara jangan ya itu malah di gereja ini di Indonesia ini ada ada aliran-aliran nih aliran atau link padanya 60.000 denom sekarang nih kita tahu saya indonesia ada aliran-aliran tahu aliran sesatkan ini Anda membuat lebih bersilahkan silahkan silahkan yo karena di sekarang saya bacakan di ini kamu taksir gimana gak paham saya matius pasal 1 ayat yang ke-21 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka nah ini ya inilah jadi panduan kami sebab umat Kristen ketika orang lain menaksirkan berbeda ya sudah itu berbeda pendapat namanya kita berbeda pandangan kita hak-haknya kita sebab orang Kristen temannya menaksirkan seperti itu kalau padahal kaum muslim itu berpandangannya berbeda ya silahkan saya bro kalau begitu kok Tuhan kan Johannes Johannes sama Johannes didatangi gambarikat Gabriel kepada Bunda Elizabeth katanya engkau akan melahirkan mengandung dan melahirkan seorang anak beri nama Johannes dia akan dipenuhi roh kudus kenapa enggak kau Tuhan kan loh itu menurut kami sebagi orang Kristen pelanggungnya kalian itu tadi membawa ini ya Bang Bang Tawaras tadi mengatakan bahwa Gabriel ya Gabriel datang mengatakan bahwa dia mengaduk seorang anak pertanyaan aku tuh ke Julius itu yang dibawakan oleh Bang Tawaras itu siapa saksi waktu Gabriel menurunkan akhirnya Firman mengatakan bahwa si Maria hamil saksinya siapa ya ini kalau saya baca dari awal ini ya ya tentu saja Maria sendiri saya bagi saksinya dan suaminya tuh tetapi ia mempertimbang karena Yusuf suaminya seorang yang yang tulus hati dan tidak mau mencamalkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam dalam mimpi dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Ria sebagai istrimu sebab anak yang dilak dalam keduanya adalah dari roh kudus dari roh kudus kalau Maria cuman Maria sakitnya belum tentu itu Yesus bisa jadi kalau haram tuh aku belum tentu alkitabnya saya bilang begitu kok kamu bilangnya belum tentu enggak ini banyak kamu cocok dengan penurut yang tadi yang diketawa-ketawa kamu memang nggak cocok kamu Julius kamu tuh melawan Bible jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan sama-sama kata datang mereka ke Gabriel pertama ke Bunda Elizabeth dikatakan kau akan melahirkan seorang anak beri nama dia Johannes dia akan dipenuhi roh kudus kalau Yesus juga demikian mereka Gabriel kepada Bunda Maria engkau akan melahirkan anak-anak beri nama dia Yesus pertanyaan saya kenapa hanya Yesus ketuaankan Kenapa Johan tidak ketuaankan padahal menurut pandangan kamu kan begitu enggak di bibir fatikan yang saya punya ini saya kan dari patikan ini ya ini dikatakan Johannes pembakti sama Yesus sama-sama diutusan sama-sama diutusan Tuhan mau lihat mau baca udah sudah benar apa yang gua sampaikan tadi udah baca lagi sudah benar ya udah jangan Tuhan lagi siap-benar Maria kamu ini waduh waduh saya pastur pendeta besar dari patikan ini bicara buka sembah-sembarangan dan semua pendeta pastinya tahu bahwa asumsi-asumsi mereka selalu dipatahkan oleh kitabnya sendiri seolah-olah mereka berdebat dengan umat Islam padahal mereka justru mendebat kitab suci nya sendiri Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ya ya Terima kasih.